Halo teman-teman yang sudah ikut pelatihan Agromania, saya hari ini sangat puas dan bangga sekali menjadi bahagian dari Agromania karena kita akan dibimbing untuk menjadi orang yang sukses di Agromania. Dan kami sangat salut dengan bimbingan Pak Rudy dan teman-teman dan timnya luar biasa. Dan hari ini saya sudah mendapatkan hadiah sidat. Selama dua hari ini saya mengikut pelatihan ini sangat baik dan terkesan dan saya merasa juga ini bagus sekali untuk dibudidayakan atau diasosialisikan ke seluruh teman-teman agar supaya ikan sidat ini bisa menjadi tren atau menjadi baik untuk teman-teman kita atau orang-orang pebisnis untuk mengikuti, bukan mengikuti, untuk membudidayakan ikan sidat ini karena menurut yang telah kita ikuti bahwa ikan sidat ini adalah salah satunya komoditi non-migas yang cukup besar potensinya sehingga saya juga tertarik untuk mau terjun ke dalam bisnis ini. Saya ini sebagai pelaut dan sangat jauh sekali perbedaan antara pelaut dan beralih ke bisnis ini. Tetapi saya tetap akan berusaha sekuat tenaga untuk masuk dalam dunia bisnis ini. Saya tertarik mengikuti pelatihan sidat selama dua hari ini dengan pelatihan hari Sabtu mengenai bagaimana memelihara sidat dan perkembangannya serta prospek untuk ekspor. Ternyata budidaya sidat itu tidak gampang tetapi itu bisa dikembangkan melalui tambak-tambak. Kalau saya Pak Menrova, saya merasa bahwa ini sangat bagus sekali untuk menjadi motivasi kepada saya sendiri karena memang selama ini saya tidak punya usaha sama sekali karena sudah pensiun. Tapi saya melihat ini satu hal yang sangat penting yaitu saya usahakan supaya teman-teman bisa mengambil bagian dalam membudidaya ikan sidat ini. Dan saya berusaha supaya kalau bisa, saya usahakan supaya bisa dikembangkan di Pulau Nias. Karena saya lihat di sana potensi lahat sangat besar sekali karena tepi pantai banyak gitu. Jadi itulah kira-kira motivasi saya kenapa saya menganggap bahwa ini sangat bagus. Karena apa? Banyak pemuda-pemuda yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah sedangkan ini sangat bagus sekali. Gampang untuk mengerjakannya. Hanya ini persoalan nanti mungkin permodalan. Ini yang perlu, barangkali yang nanti perlu dicari jalan ke luar bagaimana supaya pemuda-pemuda kita itu bisa termotivasi dengan usaha ini. Ya saya tertarik mengikuti seminar sidat. Itu tertarik dengan penyiaran sidat dan pemasaran sidat yang cukup baik. Baik tidak di luar negeri maupun semoga bisa berkembang di dalam negeri. Karena potensi dari sidat juga mengandung vitamin-vitamin yang cukup baik untuk anak-anak. Sehingga anak-anak kita, generasi-generasi kita bisa juga setingkat dengan generasi-generasi orang-orang yang di luar negeri, khususnya orang-orang Jepang. Karena mereka makan sidat itu, pengembangan daripada intelektualnya itu lebih baik. Ya, saya bersyukur banget bisa mengikuti pelatihan ikan sidat ini. Khususnya training ini yang saya sangat berkesan sekali adalah langsung terjun ke lapangannya. Selain teori yang kemarin kita dapatkan di hari Sabtu, di hari Minggu ini, kita langsung melihat langsung seperti apa pembudidayaan ikan sidat ini. Kiranya semakin banyak orang yang mengenal ikan sidat ini sehingga bangsa Indonesia akan semakin cerdas. Kiranya itu aja. Sukses buat kita. Oke, buat saya pelatihan ini sangat menarik ya. Dari segi teori, cukup mendalam. Lalu juga dibahas juga mengenai masalah bisnis. Jadi itu bisa kita dapat dari teman-teman bisnis yang kebanyakan peserta ini kan juga arahnya ke arah bisnis. Di samping itu juga ada acara anjang karya yang memang kelihatannya sangat bermanfaat ya buat kita. Sehingga kita bisa langsung terjun melihat praktek-praktek dari segi penederan, pembesaran sampai panen. Jadi pada prinsipnya kita sangat bahagia dengan adanya pelatihan seperti ini.